Terima kasih telah menonton! 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 Acid itu kuat konsentrasinya, kalau ini retinol itu dalam kesediaan yang stabil. Jadi kayak orang kalau beginner gitu juga bisa pakai. Dan itu fungsi bagus, satu buangin sel kulit mati, dia bikin supaya regenerasi kulit lebih cepat. Jadi kulit mati lebih cepat dibuang. Kedua dia bikin pori-pori yang pada nyumbet-nyumbet tuh jadi lebih bersih. Dan kalau kita pakai jangka panjang maka ini ada pembentukan kolagen. Jadi kolagennya dibikin lagi jadi lebih kenyal, kulitnya jadi lebih firm dan kalau kulit hilang. Kalau udah tua itu regenerasi tetep berjalan dong? Lebih lambat daripada yang semestinya. Makanya butuh kayak tambahan. Ini ada beberapa fakta dulu, tapi kita ngeredit retinol. Ini kita lihat ya. Kalian tau gak sih retinol itu apa? Retinol adalah salah satu turunan dari vitamin A yang banyak dalam kandungan produk skincare. Banyak banget manfaatnya loh. Mampu mengatasi jerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, mengecilkan pori-pori, dan bisa menunda penuaan. Selain mempunyai manfaat, retinol juga memiliki efek samping. Kulit menjadi kering dan iritasi, terutama bagi yang baru mencoba menggunakan retinol. Penggunaan retinol juga hanya boleh dilakukan pada malam hari 1-2 kali dalam seminggu. Dan membutuhkan 2-3 bulan pemakaian untuk melihat hasil dari penggunaannya. Wah, itu dia ya guys! Tapi dokter, asal gak semua orang bisa pakai retinol kan? Betul, betul. Karena retinol itu dia cukup kuat. Sehingga kapan sih orang gak boleh pakai retinol gitu ya? Satu, tentu yang kategori hamil dan menyusui gak boleh. Yang kedua, kalau kulitnya kering. Itu jangan nih? Kering, cenderung mudah iritasi, mudah sensitif, jangan dulu. Langsung beruntusan gitu loh dok? Iya, itu namanya purging. Kulit gampang jerawatan? Jadi kalau orang yang kulitnya agak cenderung berjerawat, justru pakai retinol boleh. Sedangkan orang yang kulitnya kering, cenderung gampang iritasi, gampang sensitif, itu biasanya jangan dulu. Dan first timer yang selama ini belum pernah pakai skincare apapun, jangan langsung. Tapi kenapa kalau retinol itu disaraninnya dipakainya malam hari? Nah, karena sebenarnya gini. Retinol, golongan retinol, golongan vitamin A, retinic acid dan kawan-kawan, dia memiliki efek samping membuat kulit kita lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Makanya, kalau dipakai di pagi hari, abis itu kita kena panas, sekarang kita outdoor, waduh nanti suka jadi merah-merah atau iritasi, perih. Malah kalau dipakai tiap hari bisa luka atau kadang-kadang ya kalau benar-benar sensitif, via iritasi perih banget, terganggu. Dan itu ngebalikinnya sulit. Gampangnya kayaknya lu gak pernah punya masalah dengan kulit ya? Dia kulitnya bagus dia, gak ada jerawat. Saya pakai. Tapi bentar, kalau misalkan retinol tiap hari gitu gak apa-apa? Boleh. Kalau kamu belum pernah sama sekali, boleh coba kayak sekitar dua hari sekali atau seminggu dua kali. Tapi kalau udah biasa, boleh tiap malam gak apa-apa. Dan paginya pasti sunscreen ya? Iya. Harus itu. Kalau tadi kayak misalkan aku pertama kali pakai, gak pernah pakai retinol. Abis ini tiba-tiba jadi beruntusan banget gitu. Nah itu gimana dok? Sebenarnya? Sebenarnya? Atau terus dipakai aja? Nanti lama-lama hilang gitu. Kalau kamu kulitnya asli tidak bermasalah sama sekali dan memang biasanya gak ada apa-apa, boleh tetap beraniin dicoba. Karena itu lagi kayak keluarin dulu gitu. Iya, itu istilahnya purging. Jadi purging itu respon kulit kita karena kita dikasih sesuatu yang cukup kuat langsung serentak. Jadi langsung bruntus. Iya, bruntusannya pake aja gitu. Iya. Kalau kamu berani kalau memang ya. Karena kalau ada tujuan yang mesti makeup itu kan sayang ya. Ya mendingan biasanya stop. Tapi kalau berani purging itu minimal dua minggu. Dua minggu untuk? Kalau nggak tahan kan, mau dua minggu udah parno. Atau ditambahin pelembab. Kalau misalkan mau pake retinol, NG tetap mau coba pake, boleh ada beberapa solusi satu. Pakainya misalnya, kalau memang hari ini pake langsung udah begitu, yaudah kalau gitu pake cuma sebentar. Dua jam, bilas. Atau abis pake retinol, pakein lagi pelembab. Dok, saya boleh ya itu ya? Iya. Bukan nanya sih. Saya kemarin dengar dari temen saya yang dokter juga penyanyi cilik. Dokter Tompi. Sebenernya kulit manusia, kalau dalam keadaan normal, yang dibutuhkan hanyalah moisturizer, kata dia. Lu nggak perlu pake sunscreen. Pake sunscreen prune nggak prune. Pake sunscreen dia harus. Nggak usah yang SPF tinggi. Kalau dalam keadaan kulit normal. Nah, yang membuat kulit nggak normal itu pemakaian krim-krim yang mempercepat regenerasi. Regenerasi kulit, gitu-gitu. Akhirnya membuat kulit lebih ketahanan dan lebih tipis lah. Makanya membutuhkan itu. Katanya begitu. Sebenernya itu kontroversial sedikit gitu ya. Karena pada prinsipnya, itu kan bukan kebutuhan basic. Ya, artinya kalau kita mau treatment boleh kita punya aim itu. Tapi apa yang kita lakukan dengan kita membersihkan wajah, kita pake sunscreen, kita kasih moisturizer. Cukup. We don't do any bad things to our skin. Jadi kulit kita itu sebenernya tiap hari ya dia ber... Apalagi kalau kita banyak kena polusi, banyak kena udara bebas. Terus siang-siang keluar keringat, terus banyak pake makeup. Tentu kita harus lakukan sesuatu untuk merepair. Tidak wajib banget tapi perlu. Dan kalau dibilang butuh yang lain-lain itu malah merusak, tidak. Sama sekali tidak. Jadi justru itu melindungi. Sunscreen, sunblock. Kan penyebab aging nomor satu 90% itu foto aging loh. Saya pada namanya foto aging atau dermatoheliosis. Tapi anyway ya kita tidak perlu juga dalam arti misalnya gini. Oh temen-temen udah muka lagi berjerawat. Ini sering nih pasien dokter ini, aduh galau. Mukanya jerawatan. Dia pake sunscreen. Dia berasa tiap 2 jam harus di-apply. Ya gak usah juga. Kalau memang sehari-hari gak kena panas matahari terik. Di dalam ruangan tertutup. Udah dipake cukup ya gak apa-apa. Tapi kan ada tipe yang kulit yang gampang meluwek dok. Iya. Iya dong. Maksudnya sebentar aja kayak langsung deng. Koseng banget nih tiba-tiba gitu. Iya. Itu gimana dok? Kalau yang memang minyakan banget dan kamu aktivitas outdoor baiknya reapply. Tapi kalau minyakan dan berjerawat tentu sebelum reapply wajib dibersihin. Jadi ribet dikit ya. Iya. Ada perjuangannya nih. Oke lah dok. GAC udah mau nanya lagi. Gamelnya kayaknya tentang-tentang gak punya masalah kulit gak nanya-nanya dia nih. Aku kayak abis ini nanya-nanya nih. Tapi Gamel udah mulai ini kok udah mulai peduli dengan skin. Oh iya. Dia udah mulai pake skincare sekarang. Gamel udah susah tuh cowok ya. Iya. Ini udah mulai setahunan karena udah mulai beranjak umur jadi kayak oh ternyata. Oh iya. Apa yang lo pake? Moisturizer yang paling penting ya. Iya moisturizer. Moisturizer ya. Lama gue juga pake sekarang moisturizer. Soalnya ya kan. Soalnya gue kirain moisturizer itu untuk melembabkan kulit yang kering. Ternyata yang gak kering pun butuh moisturizer. Iya. Pake merek apa? Gak usah. Terima kasih Dokdel sekali lagi. Thank you Dokdel. Semoga upload kita bisa banyak bermanfaat. Dan temen-temen pameran dapat hadiah. Ini kulitnya boleh dibawa pulang kemana temen-temen. Rebutan lagi rebutan. Nanti kita kembali lagi ya. Jangan dimana-mana. Tetapi tunai show.